selamat menikmati 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 ada yang salah paham atau salah kaprah begitu kita menyentuh benda yang mungkin disitu ada virus covidnya atau coronanya terus udah gitu kita gak cuci tangan garuk-garuk atuh, come on atuh, kemampung ini bisa jadi pintu masuk loh itu juga sama harus dibiasain, kadang suka spontan gitu ya gak kerasa tiba-tiba ini udah gisik-gisik nah itu harus dibiasain apalagi hape, kalian kan tau hape teh, jika nanti sehari-hari dipegang teh, jika nanti kalau gak pegang hape teh, asap dihilangkan apa nah itu teh, paling banyak kalau diimpen rumah, makanya harus dibersihin nanti hape-nya juga, ya kalau diplastikan, kumang aku, ya plastiknya juga harus diganti, kan plastiknya kotor juga kalau kita gak cuci tangan, ya tuh nempel di, nempel di, ya jadi gimana nih kita harus mematuhi semua protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan WHO supaya tetap ngehit ngehit itu maksudnya kita tetap bisa berkarya kita tetap bisa berkegiatan tapi dengan cara kita bisa memproteksi diri kita dan orang lain kuncinya adalah yang pertama jangan lupa biasakan cuci tangan pakai sabun nah, jadi jangan asal cuci tangan aja cuci tangan pakai sabun di bawah air mengaklir kalau kayak di rumah makan padam cuma pakai, apa itu namanya, kobokan cemak-cemak-cemak bersih enggak? enggak, enggak, itu belum bersih ya, atau lagi si kainnya, anduknya yang buat melap tangan barengan di situ aduh, joinanku mandai etama ya, jadi biasakan bawa pisu tisu, tisunya pun jangan dibuang sembarangan duang di tempat sampah yang tertutu ya cuci tangan ada berapa langkah? mungkin adik-adik sudah tahu ada 6 langkah cuci tangan ya berapa lama cuci tangannya? ada yang bilang 20-40 detik ya ada juga kalau Wiyu Nisep bilang gampangnya nyanyi selamat ulang tahun 2 kali nah jadi 6 langkah itu apa aja? menggosok-gosokkan telapak tangan memasukkan sela-sela jari ya diantara jari-jari tangan terus kumbung-kumbung tangan ya setelah itu kunci tangan ya mengunculkan jari jempol ya secara bergantian atau kalau perlu sampai sini ya ada yang suka sampai sini tapi cukup lah ini biasanya kalau kita para dokter perawat kalau habis diindakan suka sampai sini ya Bu Yulia seperti itu jadi biasakan cuci tangan yang bersih seperti itu dan dilap dengan sapu tangan atau pisau ya milik pribadi jangan barengan sama orang lain mau pakai itu lagi hand sanitizer? nggak ya tapi harus mengandung alkohol karena kalau nggak mengandung alkohol dia tidak akan bisa melenyapkan si lemak-lemak virusnya itu tadi ya jadi tetap aja si virusnya bisa hidup jadi sebenarnya hand sanitizer pun dia hanya bisa mengahan si virusnya jadi yang paling bagus itu adalah tetap cuci tangan pakai sapu tangan ya nah ini nih yang kedua pakai masker masker itu bermanfaat untuk semua masker itu memang ada beberapa macam ada masker bedah ada masker dari kain ada masker S95 yang memang itu biasanya petugas yang khusus pakai untuk mengurangi pencegahan jadi kalau mau pakai masker bedah boleh saja tapi ingat ada cara pakainya jangan cuman di bawah unteng ya ini contoh disini atau gini doang ya atau cuman disini aja ini jadi kotor loh ini sebenarnya ya jadi pakainya gini yang berwarnanya di luar yang putihnya di dalam yang si apa ini kerasnya ya ada yang keras ini di atas hidung ini disesuaikan dengan bentuk hidung yang gak punya hidung tenang aja masih bisa dibentuk kok sesuaikan dengan wajah kita nah kalau masker kain gimana? boleh gak apa-apa masker kainnya tapi jangan selapis minimal dua lapis terus udah gitu dilapisin lagi dengan pisau maksimal 4 jam kalau bisa ganti lagi maaf lah karena biar tidak apa namanya memberi kesempatan kuman untuk tumbuh karena kan basah lembab nanti kita malah-malah jadi ngehirup nya malah jadi jamur atau apa gitu ya itu makuman yang lain apalagi yang maaf ya yang jarang gosok gigi aduh bisa pingsan tuh pingsan sama smell sendiri gitu ya harus hati-hati apa ya maksudnya gini masker ini memang bendanya kecil kelihatannya simple tapi manfaatnya luar biasa selain dia mencegah droplet mencegah percikan muda dan dahak pada saat kita ngobrol juga kadang tidak terasa ya cu-cu-cu-cu kemana-mana ini bisa menahan seperti itu nah kita tahu sendiri sekarang ada kriteria orang yang terinfeksi itu namanya OTG orang tanpa gejala jadi dia itu gak sakit gak ada gejala terus dia sudah terinfeksi bisa jadi dia sudah terinfeksi covid terus dia ngeluarin kayak malah nah itu bahaya ya jadi jangan lupa pakai masker dan maskernya juga kalau dari KM harus dicuci ya kalau harus tahu kunci yang ketiga atau pembiasaan yang harus dibiasakan oleh kita setiap harinya adalah jaga jarak 1-2 meter ya infeksinya bisa berkurang kalau kita bisa menjaga jarak ini gak kelihatan sih memang ini ada sedikit kemakaran jadi kalau kita bisa jaga jarak dari satu orang itu di hari kelima itu kita bisa mengurangi penularan sampai 1,5 hampir 50% maksudnya gitu ya bisa mengurangi penularan hampir 50% berarti itu luar biasa banget ya kelihatannya kayak yang simple tapi sebenarnya memang manfaatnya luar biasa terus kalau 75% pengurangan kontak sosial di hari pertama satu orang saja melakukan hal yang sama kebayang tuh pengurangannya hampir 75% penularannya bisa di pekan jadi jaga jarak ini jangan di sepelekan apalagi di agama diajarin yang bukan aroma gak boleh jadi ngingetin ya jadi si covid ini memang banyak membawa hikmah ya jadi bukan makhlum maaf ya aduh gue dewi maaf nah yang keempat adalah etika batuk atau bersih terbayang kalian kalau batuk hajoh hajim oh ininya kalau ditutup kemana-mana nyebarin rumah tapi kalau gak ada sapu tangan gak ada tisu gunakan lengan bagian dalam ya bukan tangan telapak tangan karena begitu ini nyetup kalian mutup lagi batuk terus ketemu sama Ridwan apakah Ridwan salaman joinan kuman ketemu sama Alika ih Alika cipika-cipiki udah weh ya jadi biasakan cuci tangan dan etika batuknya juga harus dipakai ya etika batuk itu ada banyak memakan masker tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan dan jangan lupa tadi dibuangnya di tempat sampah yang tertutup jangan ngawir-ngawir kemana-mana ya walaupun sekarang memang ada beberapa negara yang sudah melakukan penebedian bahwa si virus ini katanya bisa bertahan di udara ya memang kita belum ada ketepalu apa ya maksudnya berita resmi dari WHO dengan gugus tugas kita di Indonesia ini tapi memang kita harus tetap puas pada ya karena tidak menutup kemungkinan kalau kita berdiam lama di ruangan yang apalagi tertutup ventilasinya kurang sinar matahari gak ada bisa jadi kelularannya bisa di disitu ya jadi kan begitu kita batuk bersih gak pemen master bisa jadi kita menghirup si partikel-partikel kuman yang memang terlepas yang selanjutnya adalah kalau makan sehat dari rumah jaman sekarat resek makan basreng deh cireng deh sama sih tapi aku mah gak gitu-gitu amat deh jadi makanannya harus yang bergizi tau gak sekarang slogannya bukan 4 sehat 5 sempurna tapi gizi seimbang ya coba lihat deh searching isi piringku apa aja isi piringku jempol sambel bukan ketan proteinnya segimana karbohidratnya harus segimana ya nih ada contohnya setengahnya adalah tuh harusnya banyaknya lebih ke nutrisi sama sayur dan buah ya hari orang masang ngunawain sama tung isinya capruk kecap cengkuru supuk kurang bergizi aku ya gak harusnya mahal tahu tempe boleh itu protein tinggi pakai daging boleh 1 kilo nah berikutnya adalah jangan lupa olahraga walaupun kita memang banyak di rumah masih tetap bisa olahraga itu manfaatin tuh barbel-barbel yang ada barbelnya gak harus barbel mahal aku aja diisi pasir kayak diisi apa kayak gitu ya air ya gitu ya bisa gitu-gitu angkat-angkatan skorjam siap oke ya bisa dilakukan di rumah ya kalau ada tangga naik turun tangga ya jangan pakai lip di rumahnya tuh ya gak ya di rumahnya ada lip ya jadi olahraga juga bisa menghasilkan yang namanya hormon endorphin biar kita senang nah yang pada akhirnya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya selanjutnya desinfeksi nah desinfeksi harus bijak ya pemakaiannya jangan sampai kalau kita asal semprot semuanya disemprotin nanti kalau salah-salah bisa jadi alergi iritasi kulit selaput mata kena misalkan selaput hidung kena jadi desinfeksi itu dilakukan sebenarnya kebenda-benda di sekitar kita ya kalau misalkan kayak kami nih petugas kesehatan memang disemprot bajunya kan yang disemprot karena kan memang untuk menghindari supaya si kuman ini atau si virus ini mati ya jadi teman-teman juga harus hati-hati loh jangan asal semprot ya bahan-bahannya juga coba dibaca lagi harus yang istilahnya sesuai lah dengan pemakaiannya dengan semestinya nah ini ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa si virus ini di logam bisa bertahan sampai 5 hari di dalam suku ruangan terus kalau dia nempel di aluminium bisa bertahan 2-8 jam di suku buku berada celcius lalu dipakaian pada suku ruangan bisa sampai 2 hari makanya harus cuci baju begitu dari luar jangan jorok asal digantung cuci langsung rendam pakai diterjen langsung ya terus di tumpah bagar besi dan lain sebagainya gagang pantok harus disemprot-semprot bersihin setiap hari jadi harus hati-hati lalu berikutnya nanti kalau memang sudah ada ketepalu saatnya harus masuk sekolah tetap muka kembali teman-teman jangan merasa kayak kuda lepas di gerobat apa itu jadi jangan merasa saya aman jadi teman-teman tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dari rumah sudah pakai baju yang bersih makan yang sehat supaya meningkatkan imunitas tubuh jangan lupa cuci tangan pakai masker kalau sakit jangan sekolah dulu nanti begitu di perjalanan juga sama harus bisa jaga jarak kalau naik angkot atau kalau gojek kalau misalkan masih satu keluarga aman kalau angkot jangan sampai berdepet-depetan jangan dulu nyimpang kemana-mana pokoknya begitu mau keluar dari rumah udah bismillah niatkan langsung lurus aja langsung ke sekolah jangan dulu bulak-bulak nanti di sekolah pasti di sekolahnya sudah dipersiapkan protokol kesehatannya entah itu dicek dulu temperaturnya kalau lebih dari 37,5 biasanya akan disuruh istirahat dulu terus jangan lupa pakai hand wash cuci tangan seperti biasa lalu jarak di sekolah juga harus di atur di kelas juga sama jangan sampai dempet-dempetan seperti itu nanti gimana kantin nah kantin kalau sementara bisa bawa makanan sendiri lebih baik bawa makanan sendiri bawa perlengkapan sendiri alat makan alat sholat semuanya bawa aja sendiri ya bantu pihak sekolah untuk membersihkan sekolah setiap hari karena disinfeksian itu tidak hanya cukup sekali tapi memang harus berkala ya seperti itu nanti pulang gimana sama pulang di jalan lakukan seperti tadi ya lalu begitu sampai rumah bajunya langsung cuci jangan lupa langsung mandi ya harus dibiasakan jadi kuncinya adalah cuci tangan pakai sabun pakai masker terus jaga jarak itu sebenarnya paling penting ya ibu hanya bisa berdoa semoga kita semua ada dalam keadaan sehat selalu sehat walafiat dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalian juga jadi anak-anak yang tarolah kalian ini sekarang adalah apa ya sejarah saksi sejarah bahwa pandemi di dunia kalian alamin juga sekarang dapat ijazah virtual ujian virtual ya sejarah banget ini baru sekarang kejadian ya tapi tidak mengendorkan semangat kalian ya yang penting kalian harus terus berkarya kalian bisa tetap semangat dan berinokasi dengan baik ya anakku tetap berpegangan kepada Allah karena hanya Allah yang bisa menolong kita sebaik-sebaiknya penjagaan dan penolong hanya Allah semua akhir kata ibu ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan apabila di topik washi daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh